Intro 5 orang ini meminta uang kepada pengelola tempat hiburan tersebut dan 1 orang dari 5 ini menarikan diri Kita bukan melakukan penipuan pak tapi kita datang ke tempat itu hanya untuk silaturahmi dan berteman pak Kalau pemerasan kita tidak ada pak Kami keluarkan ID card ini ID card dari mana? Dari BNN Nah pas selamat ini ngakunya orang dari BNN pusat Intro 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 Tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, dan kafe menjadi lokasi hiburan malam yang heterogen dan rawan akan adanya kejahatan dan penipuan. Kerlip lampu diskotik menjadi saksi berbagai transaksi yang terjadi di lokasi hiburan malam untuk mengeruk keuntungan oleh para pelaku penipuan, merauk uang setoran para petugas, dan aparat. Sudah banyak pelaku penipuan bergedok penegak hukum yang tertangkap oleh aparat kepolisian. Namun tampaknya hal ini tidak membuat mereka jerah. Para pelaku terus mencari cara untuk tetap melancarkan aksinya, menipu para korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 11 Oktober 2016 Kasus penipuan terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini, para pelaku mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN, meminta uang setoran ke beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan. Kasus penipuan ini terungkap setelah pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan berhubungi oleh manajer tempat hiburan malam di Jalan Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara. Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh aparat dan ditemukanlah fakta bahwa kelima orang yang mengaku sebagai anggota BNN di klub malam itu adalah penipu. Setelah mendapatkan kepastian akan hal tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Ada informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Putri Hijau, tempat yang di Gedung Kapital, ada diduga yang mengaku sebagai BNN dari pusat. Informasinya bahwasannya mereka ingin menjumpai manajer dan meminta sebuah uang. Rekan-rekan dari Sarai Skrim, kita cek TKP, kemudian cek kebenar informasinya dan interogasi pelaku. Untuk tim pertama mengamankan pelaku, tim kedua silahkan nanti sterilkan TKP. Siap gerak, bubar, jalan. Dalam waktu singkat, aparat kepolisian merikus para tersangka. Namun, dari lima pelaku penipuan, salah seorang berhasil melarikan diri. Lima orang ini meminta uang kepada pengelola tempat hiburan tersebut. Dan satu orang dari kelima ini melarikan diri. Kita lakukan pengeledahan dan mereka memiliki kartu BNN, gadungan. Keempat tersangka langsung dibawa ke Pores Tabes Medan untuk dimintai keterangan. Dari sinilah, aparat kepolisian mendapatkan informasi bahwa aksi mereka dikepalai oleh seorang bernama Bima. Dialah yang menyuruh kelima pelaku untuk meminta uang ke tempat hiburan malam. Dari penangkapan kelima tersangka petugas BNN PAS, Dari mana mereka mendapatkan ID card BNN? Dan mereka menyampaikan dari saudara BIM, inisial BIM yang tinggal di daerah Sunggal. Berdasarkan keterangan mereka, kemudian kita ke TKP atau ke rumah. Diduga BIM sebagai pimpinan mereka. Kemudian kita lakukan pengeledahan. Dari penangkapan kelima tersangka petugas BNN PASU, kepolisian berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti mulai dari kartu identitas BNN PASU hingga beragam senjata airsoft gun. Ditamankan ada beberapa ID card BNN, kemudian ID card BIN, kemudian senjata replika M16, senjata replika pistol 2 unit, sangkur, jaket, loreng, dan banyak-banyak lagi. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bahwa para pelaku sudah mendatangi tiga klub malam lainnya sebelum ditangkap. Dan dari tiga tempat yang disambangi, para pelaku mengelabui dua orang manajer tempat hiburan dan dijanjikan akan diberikan uangnya pada malam hari. Namun, sebelum batas waktu penyerahan uang setoran, para pelaku berhasil dirimpus aparat kepolisian. Mereka sudah mendatangi tiga tempat. Pertama, tempat hiburan malam The Cube, kemudian selekta oleh karyawan di The Cube dan selekta dijanjikan malam harinya. Penipuan berkedok anggota BNN. Kini para pelaku harus terancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dalam kasus ini kita mempersangkakan yang pertama dalam kasus pemilikan senjata softgun. Ini pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 12 tahun 51. Ini ancaman hukuman selama-lamanya 20 tahun. Dan juga untuk identitas palsu, kita terapkan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun. Menggunakan kartu identitas palsu, para oknum BNN Gadungan ini beraksi memanfaatkan jabatan dan juga wewenang aparat untuk bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, melainkan institusi pemerintahan terkait pun turut dirugikan akibat aksi mereka. Kita bukan melakukan penipuan, Pak. Tapi kita datang ke tempat itu hanya untuk silaturahmi dan berteman, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.